Oke kita coba maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Nijam GMF Seperti biasa kita mau mengulas miniatur kereta api Untuk kali ini miniatur kereta api CC201 Untuk cangkangnya dan sasis bagian atas ini buatannya agung krap Untuk bagian sasis bawah dan mesin ini Ini menggunakan mesin dari China Jadi sekarang posisinya untuk miniatur kereta api ini sudah bermesin Atau biasa disebut dengan DC Analog Untuk pengoperasiannya kita menggunakan kontroller DC Analog Yang Synchro Soundbox buatan Omdina versi Gen 2 Untuk kontroller ini ada suaranya Yang sangat cocok dengan miniatur kereta api CC201 ini Dan disini juga ada suara puong, horn, ada stasiun, ada suara falang, ada suara fluid Dan lain sebagainya Oke seperti biasa Kita lihat dulu untuk detailnya Biar teman-teman bisa menilai detailnya untuk cangkang atau produksi buatan agung krap seperti apa Ini dari sisi sebelah kiri Ini sengaja belum saya elem ya Karena nanti biar memudahkan saya untuk memperbaiki atau modifikasi Ini sisi sebelah kiri Ini sisi sebelah belakang Ini sisi sebelah depan Ini sisi sebelah kiri Kanan, sebelah kanan Untuk gandar 3 Mesinnya semua aktif Untuk gearnya Jadi untuk rolling stabil dan smooth Oke Maka kita mulai untuk coba rolling ya Oke kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita coba maju Kita coba mundur Kita coba maju lagi Kita kasih kecepatan tengah Kita coba maju lagi sedang kita coba kecepatan penuh kita pelanin oke sementara cukup terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe buat yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru khususnya tentang miniatur kereta api terima kasih salam sehat selalu bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh